Jut Victor William Bellingham yang lahir tanggal 29 Juni tahun 2003 adalah pemain sepak bola profesional Inggris yang bermain sebagai gelandang untuk klub Bundesliga Borussia Dortmund dan tim nasional Inggris. Bellingham bergabung dengan Birmingham City sebagai pemain di bawah 8 tahun, dan menjadi pemain tim utama termuda klub saat dia melakukan debut seniornya pada Agustus tahun 2019 pada saat usia 16 tahun, dan bermain reguler selama musim 2019 dan 2020. Dia bergabung dengan Borussia Dortmund pada Juli tahun 2020 dan dalam pertandingan kompetitif pertamanya menjadi pencetak gol termuda mereka. Dia mewakili Inggris di level U15, U16, U17 dan U21. Dia membuat penampilan pertamanya untuk tim senior pada November tahun 2020 dan mewakili negara di UEFA Euro 2020 dan Piala Dunia FIFA 2022. Jude Victor William Bellingham lahir di Metropolitan Borough of Dudley West Midlands. Dia adalah putra sulung Denise dan Mark Bellingham. Ayahnya yaitu Mark hingga tahun 2022 adalah seorang sersan di polisi West Midlands dan merupakan pencetak gol yang produktif di sepak bola non-liga. Adik laki-laki Bellingham yang bernama Jobe adalah pemain Birmingham City. Bellingham bersekolah di Priory School di H. Beston, Birmingham. Bellingham bergabung dengan Birmingham City sebagai under 8 setelah bermain untuk Sturbridge. Dia bermain untuk tim U18 mereka pada usia 14 tahun dan melakukan debutnya untuk tim U23 mereka pada usia 15 tahun. Pada tanggal 15 Oktober tahun 2018 bertandang ke Nottingham Forest U23. Memasuki permainan setelah satu jam dia mencetak satu-satunya gol di menit ke-87 meluncur untuk memaksa bola melewati garis gawang setelah tekanan oleh Kyle McFarlane pada keeper mengalihkan bola ke jalurnya. Pada Maret tahun 2019 dia mencetak tiga gol dari sepuluh penampilan skuad pengembangan, telah ditampilkan dalam daftar 442 tentang 50 remaja paling menarik dalam sepak bola Inggris, dan disebut-sebut menarik bagi klub-klub besar Eropa. Dia secara bertahap diperkenalkan ke lingkungan tim utama saat masih menjadi anak sekolah. Semakin banyak berlatih dengan para senior, dia menemani mereka pada hari pertandingan untuk mengamati dan melakukan perjalanan sebagai orang ke-19 untuk pertandingan kejuaraan di bulan Maret. Sudah lama diketahui bahwa Bellingham akan meninggalkan Birmingham, dan dilaporkan bahwa dia dan ayahnya telah mengunjungi beberapa klub besar, di mana klub Manchester United dan Bundesliga Borussia Dortmund menjadi favorit. Terkesan dengan rekor Dortmund memasukkan pemain muda sebagai pemain reguler di tim utama terbukti dengan pemain seperti Jadon Sancho yang menjadi tujuan pilihannya. Dia terbang ke Jerman untuk pemeriksaan medis dan transfer dikonfirmasi pada tanggal 20 Juli tahun 2020, dan dia akan bergabung setelah pertandingan terakhir musim di Birmingham. Biaya yang dirahasiakan dipahami oleh Sky Sports sebagai awal 25 juta ponsterling menjadikannya pemain berusia 17 tahun termahal dalam sejarah, ditambah beberapa juta lebih tergantung pada kriteria terkait kinerja. Bellingham melakukan debutnya pada tanggal 14 September 2020 dan memulai pertandingan pertama Dortmund musim 2020 dan 2021 melawan tim kasta ketiga MSV Duisburg di DVB Pokal. Lima hari kemudian ia menandai debut liganya dengan membantu gol pembuka Reina dalam kemenangan 3-0 atas Borussia melawan Moncheng Latbah, dan dinobatkan sebagai Rookie of the Month Bundesliga untuk bulan September. Bellingham memenuhi syarat untuk bermain untuk negara asalnya Inggris dan juga untuk Republik Irlandia yang memenuhi syarat melalui kakek nenek. Dia melakukan debutnya di Inggris U15 melawan Turki pada Desember tahun 2016. Sebagai pengakuan atas kapten tim itu selama musim 2017 dan 2018, dia dianugerahi penghargaan prestasi khusus di malam penghargaan Akademi Kota Birmingham 2018. Pada akhir tahun 2018, ia tampil pertama kali untuk tim Inggris U16, dan tampil dalam 11 pertandingan, mencetak 4 gol dan menjadi kapten tim. Dia termasuk dalam skuad U17 Inggris untuk Piala Sirenka, sebuah turnamen persahabatan yang diadakan pada September tahun 2019 sebagai persiapan untuk kualifikasi kejuaraan Eropa tahun 2020 pada bulan Maret berikutnya. Dia melakukan debutnya sebagai pemain pengganti di pertandingan pembukaan turnamen Inggris, menang 5-0 atas Finlandia di mana dia mencetak gol ketiga, dan menjadi kapten tim di pertandingan kedua mereka, di mana mereka bangkit dari gol. Terima kasih telah menonton!